Mau yang lebih estetik, Besti? Ada kok. Nih, aku escape. Tapi budgetnya beda ya. Dengan harga lumayan yang menguras kantong, keindahan dan kepuasannya pun juga dijamin beda kok. Bagi para penghobi, sepertinya gak masalah ya. Gimana Besti? Kita cek faktanya aja yuk. Siapa tahu ada yang budgetnya terjangkau. Aquascape Biasa dianggap sebagai seni menghias tanaman di dalam air yang dipadupadankan dengan penempatan objek seperti kayu, batu, serta biota air ke dalam wadah akwarium. Lewat aquascape, kita bisa melihat pemandangan ekosistem bawah air tanpa perlu menyelam. Kayak aquascape ini nih, Besti. Harganya fantastis. Aquascape yang paling fenomenal tentu milik artis sekaligus presenter kondang Irvan Hakim. Diberi nama Super Mega Tank, aquascape ini harganya miliaran rupiah, Besti. OMG. Gimana enggak, Besti? Orang diisi 700 ekor ikan. Buh! Bagi pecinta aquascape pasti udah pada paham ya. Tapi bagi Besti-Besti yang belum, boleh kok liat cek fakta ini. Awas, nanti kepingin loh. Tenang, tenang, Besti. Enggak semua aquascape mahal kok. Semua tergantung pada bahan dasar pembuatan dan rumitnya konsep. Semakin sederhana konsep dan semakin kecil ukurannya, maka semakin murah. Contohnya, aquascape ekonomis ini. Harganya mulai dari 300 ribuan aja loh, Besti. Kalau yang kita buat ini disebut biotop atau aquascape dengan konsep alam sesungguhnya. Yang kita butuhkan tentunya ya, bakteri starter, tanah, kayu, batu, dan juga tanaman. Meski terbuat dari bahan yang sederhana, uniknya biotop ini mampu menghipnotis mata kita seolah melihat pemandangan ekosistem bawah air pada sebuah perairan. Mas, maunya pakai batu yang ini? Kalau ini... Enggak bisa? Bisa, cuman teksturnya terlalu kecil ini. Nyari yang lebih gede, yang sedikit lah. Misal mana? Misalnya yang ini nih. Oh, yang ini. Besti, ini kan kalau saya ya, orang awam mah ngertinya ya sama sih. Iya, sama. Enggak ada bedanya ya. Tapi katanya masnya yang bagus yang ini. Kita coba masukin. Ini taruh di mana? Mas, apa? Taruh di depannya. Taruh di depan sini ya? Iya, di situ. Ditumpangin aja. Kurang dari 2 jam, biotopnya sudah jadi besti. Harga yang saya buat ini berkisah dari 800 sampai 1.250.000 rupiah. Kayu pun juga penting nih besti. Membuat aquascape semakin hidup. Biasanya, kayu yang dipakai adalah jenis rasa malah karena murah dan tahan lama di dalam air. Ini masih panjang nih prosesnya, Kak. Oh, masih panjang? Iya, tadi kita udah berapa hari kita bikin ini. Oh, iya, iya. Udah, 2.200.000 rupiah. Proses membuat bonsai atau rumah bagi tanaman dimulai dengan menempelkan koin batok kelapa ke atas pucuk bonsai satu persatu. Nantinya bonsai yang sudah siap akan ditanami tanaman sesuai keinginan. Tapi, sepertinya nggak murah nih besti. Harganya berkisar dari 200.000 hingga 1.000.000 rupiah loh pertanamannya. OMG, lumayan ya besti. Jangan kaget dulu nih besti. Harga ikan untuk aquascape nggak kalah mahal. Mulai dari 1.000.000 rupiah per ekor hingga puluhan juta rupiah per ekornya untuk ikan jenis alligator. Wow, karena harganya yang mahal makanya besti, proses pemindahan ikan ke tangki juga harus melalui masa karantina dan disesuaikan seperti habitat aslinya. Ini ikannya kan kita lihat ikan-ikan dari Amazon ya? Ya, sebagian. Nah, ini memang harus disesuaikan dengan iklim dia di sana. Iya, betul. Kan pH tadi kan kita cek di 6,5 atau 7 kan? Kurang lebihnya. Jadi, memang ini kan ikan-ikan ini sebagian besar memang tumbuh di alam yang pH-nya rendah. Salah satu yang lagi digandrungi adalah aquascape Iwagumi. Aquascape dengan style asal Jepang ini menaruh pemandangan hamparan rumput dan batu ke dalam akwarium. Cuman besti, yang unik itu adalah katanya nih, Iwagumi itu nggak bisa di display maksudnya di display di sini dibawa ke tempat orangnya ya? Iya. Harga batunya berat, mah. Depan kita ini besti. Batunya. Bisa sampai belasan kilo katanya, mas. Betul. Iya. Satu batu ini. Satu batu. Atau besti. Berat, nggak apa-apa. Besti, ini jangan dilihat dari bentuknya yang nggak terlalu besar ya, tapi berat. Coba kita ukur, mas. Siap. Waduh, 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 waduh. Satu. 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 Nah loh. Waduh. 13 kilo lebih. 13 kilo. Satu batu. Sekarang kita intipi besti. Alkuascape biotop jumbo dengan harga yang fantasi secara langsung. Yang ini disebut glass pond alias kolam kaca. Siapa sangka, kolam seluas 2 meter lebih ini terpasang persis di tangga masuk rumah nih besti. Wah, kayak lagi di kebun dinatang ya. Dalam membuat akwarium, yang perlu diperhatikan adalah ketebalan kacanya besti. Sudah banyak loh besti, kejadian kaca akwarium pecah akibat pemuayan kaca dan tekanan yang berlebihan. Nah, makanya meskipun indah, keamanan pun juga tetap yang utama. Sebenarnya mahal itu dari kaca dulu ya kita. Kaca ini kan 19 mili x 2 laminate. Itu proses open terus dipasang ke sini. Itu udah lumayan mahal karena kita gak pakai silan biasa. Berapa itu? Apa? Total kacanya aja ini di 85 jutaan. Kaca doang? Iya. Kalau totalnya berapa mas Panji? Eh, sekitar 350an kali ya. 350 man. dapet satu mobil dan bukan mobil lagi cek aja. Kita resmi dapet ya. Iya. Hampir semua ikan di sini ahli gator besti. Jadi makanya harus berupa ikan kecil dan udang beku. Jangan sampe nih ikannya kelaperan ya besti. Nanti dia ngamuk. Habis deh semua keindahan aquascape ini. Tau kan tadi harganya berapa? besti ternyata nih ya benar banget bahwa memang aquascape itu adalah apa ya mas? Seni ya? Seni. Jadi mahalnya dia juga karena bahan bakunya kemudian idenya dan maintenance-nya nih besti eh takut juga susah. Oke deh jadi wajar lah ya untuk harga yang tinggi dapet pemandangan sebagus ini. Oke deh cek fakta sampai di sini. Mas Panji juga sampai di sini. Iya mas. Kita jumpa di cek fakta berikutnya. Daaah besti!